Intro Bapak Ibu, Saudara Saudariku sekalian terkasih Pace Ebene Semoga Tuhan memberi damai dan kebaikan Bersama saya, Romo Laurentius Tueng OFM Dalam program Resapi Renungan Sabda Allah Pemberi Inspirasi Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga Ayat menarik yang menjadi renungan bagi kita Saya ambil dari Injil Lukas 13 ayat 5 Yang berkata Jika kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Saudara Saudari sekalian Yesus mengeritik pemahaman orang Yahudi pada masa itu Bahwa kecelakaan atau peneritaan yang dialami oleh seseorang Itu diakibatkan oleh dosa-dosa besar yang ia lakukan Yesus menolak sangkaan mereka Bahwa korban peristiwa besar Yaitu darah orang-orang Galilea Yang dicampurkan oleh Pilatus Dengan darah korban persembahan Ataupun 18 orang Yang tertimpa menara dekat kolam Siloam Adalah akibat dosa-dosa besar yang mereka lakukan Dengan menuduh kesalahan para korban Mereka gagal memeriksa diri mereka sendiri Yesus menegaskan bahwa daripada menilai kesalahan orang lain Penting bagi mereka untuk introspeksi diri Dan pentingnya untuk bertobat Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang saya kasihi Kita seringkali gampang menilai kesalahan orang lain Kita seringkali menghubungkan kecelakaan Atau hal buruk yang menimpa seseorang Dengan salah dan dosa yang ia lakukan Ingat Saudaraku sekalian Pada saat satu jari menunjuk kesalahan orang Empat jari menunjuk pada diri kita sendiri Minggu ketiga prapaskah mengajak kita Untuk meresapi firman Tuhan Bahwa kita perlu berbenah diri Dan kita perlu melakukan pertobatan Allah masih menanti pertobatan kita Oleh karena itu Mari kita melakukan pertobatan terus menerus Karena kita adalah orang yang berdosa Maka selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup Mari kita bertobat Seperti dikatakan Ebit G.A.D. dalam lagunya Tengoklah ke dalam Sebelum bicara Singkirkan debu yang masih melekat Hohoho Singkirkan debu yang masih melekat Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya